Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut Kota Palu sempat merawat dua pasien anak suspek gagal ginjal akut Satu pasien kondisinya telah membaik dengan diagnosa susah buang air kecil dan terkonfirmasi positif COVID-19 Dan satu lainnya meninggal Kedua pasien diketahui berumur 13 tahun Dinas Kesehatan setempat menghimbau warga memeriksakan diri ke rumah sakit jika mendapati gejala demam hingga susah buang air Penggunaan obat sirup juga disarankan dihindari sampai pemeriksaan laboratorium penyebab gagal ginjal akut diketahui Untuk Sulawesi Tengah sebenarnya di Kota Palu ini ada ya kemarin ada suspek Tapi dia juga terkonfirmasi positif COVID-19 Anaknya umur 13 tahun itu dengan dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 tanpa tidak bisa kencing Jadi dalam waktu sekitar hampir 24 jam kencingnya keluar sangat-sangat sedikit Jadi itu yang menjadi salah satu gejala dari gagal ginjal ini Belum didianosa aki karena waktu itu kayaknya belum buming ya, belum tahu ini apa aki atau tidak Tapi itu anak-anak juga umurnya sekitar 13-14 tahun juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!